Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Santo Lukas Dimuliakanlah Tuhan Tetapi ada di antara mereka yang berkata Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul Penghulu setan Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya Untuk mencobai dia Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata Setiap kerajaan yang terpecah-pecah Pasti binasa Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah Pasti runtuh Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi Dan melawan dirinya sendiri Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata Bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul Dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu Mereka lah yang akan menjadi hakim Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu Apabila seorang yang kuat Dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri Maka amanlah segala miliknya Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya Maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata Yang diandalkannya Dan akan membagi-bagikan rampasannya Siapa tidak bersama aku Ia melawan aku Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku Ia mencerai-beraikan Apabila roh jahat keluar dari manusia Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian Dan karena ia tidak mendapatnya Ia berkata Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu Maka pergilah ia Dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur Lalu ia keluar Dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya Dan mereka masuk dan berdiam di situ Maka akhirnya Keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula Demikianlah Injil Tuhan Sahabat Cafe Rohani Bersatu artinya berbeda-beda Namun tetap satu dalam mewujudkan cita-cita nasional Yang diimpikan bersama-sama Untuk bersatu Bangsa Indonesia harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan Tuhan Yesus dengan tegas mengingatkan kita Bahwa kuasa jahat itu terungkap dengan situasi kehidupan yang terpecah belah Kuasa jahat itu Menggoda orang untuk jatuh pada sikap hidup yang menduakan Sikap menduakan adalah sikap hidup yang merusak diri sendiri dan orang lain Itulah gaya hidup yang penuh curiga dan berbahaya dalam hidup bersama Maka dari itu Sabda Tuhan mengundang kita untuk hidup bersatu Karena kuasa Yesus menyelamatkan banyak orang Kesadaran dan perjuangan yang tekun Mengarahkan setiap orang untuk bersatu Namun kuasa padaan itu penting Cobaan datang silih berganti Karena banyak orang yang bertindak jahat dan suka menghancurkan sesamanya Cari dan gunakan kuasa Yesus yang menyatukan kita dari aneka perbedaan Kuasa kasih Tuhan menuntun dan mengarahkan hidup kita pada kesatuan Jangan sampai keberagaman bangsa kita memecah belah satu sama lain Kita bisa kuat dan bersatu Karena menghargai dan menerima kekasan satu sama lain Empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika Sangat penting untuk kita pahami Supaya memperkuat persatuan dan kesatuan Selamat menikmati menu hari ini Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com Terima kasih telah menonton!